Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap pegawai kiosmangka di Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Motif persingkuhan menjadi alasan pelaku, tega membunuh korban secara sadis. Pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang pegawai kiosmangka di Pasar Induk Ramadjati akhirnya ditangkap. Pelaku ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Timur saat tengah bersumbunyi di rumah kerabatnya di wilayah Pamulang, Tanggerang Selatan. Usai berhasil ditangkap, terungkap motif tega membunuh korban karena sakit hati sebab korban diduga berseringkuh dengan istrinya. Polisi juga mengungkap pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka telah merencanakan penyireman air keras kepada korban sejak Desember 2023 lalu. Modus Obradi, bahwa tersangka merasa sakit hati dengan korban, dikarenakan korban selingkuh dengan istri tersangka. Saudara tersangka sakit hati karena ada hubungan asmara. Desember 2023 tersangka membeli cairan keras secara online. Ini tujuannya adalah untuk digunakan pada saat nanti menganiaya korban. Seperti diketahui, korban yang bernama Sutomo tiba-tiba diserang dan disiram air keras setengah menjaga kios pada Senin dini hari. Korban sempat mendapat peranganan medis di rumah sakit, namun sayang nyawanya tak tertolong. Steve Yanto, Jakarta Terima kasih telah menonton!